Nah Mbak Putik, ini pengalaman pertama kali belajar ya di Amerika ya. Kalau nanti pulang ke Indonesia, apa yang bisa dipetik untuk kemudian diterapkan di Indonesia? Wah banyak, sebenarnya akek banget. Jadi mulai dari... Jadi mulai dari cara lingkungan belajar, bagaimana aku juga mencoba belajar untuk menghargai orang lain. Di sini kita nggak pernah dibikin down. Ketika kita mengerjakan sesuatu selalu selesainya dosen atau teman selalu bilang, great job. Itu bahasa bahasa atau beneran kira-beneran? Karena kadang-kadang orang Amerika juga senang bahasa bahasa. Oh you also mau buat, great. Tapi padahal sebut biasa-biasa saja. Kalau misalkan dicari-cari ya ini, ada nggak misalkan hal yang mungkin tidak bisa diterapkan di Indonesia? Atau yang menurut persepsi itu mungkin kurang baik misalnya. Ini memang agak berbanding terbalik dengan yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia kita nggak pernah denger kata, have a good day, it's a good job atau gimana. Nah itu mungkin agak susah ketika aku pulang ngomong, oke itu kerja yang bagus. Kok keto eh, itu ya aneh ya. Itu aneh gitu. Kita nggak punya unggapan-unggapan seperti itu mungkin ya? Iya, kita nggak punya term-term seperti itu. Atau, tapi mungkin bisa kita bilang, membiasakan orang lain terbicara. Terima kasih. Dan memang ngomong-ngomong soal encouraging, words of encouragement ini, atau kata-kata yang memberi dukungan dan memberi, membangun rasa percaya diri. Ada sebuah sekolah di Brooklyn, Jack. Sekolah apa ini? Sekolah yang bebas tanpa kurikulum. Anak itu, Arpsina Wapoi, dia dituruti. Inilah pertemuan mingguan di Brooklyn Free School, yang terbuka bagi seswa berusia 5 atau 6 tahun ke atas. Pertama, mereka memilih pimpinannya, Wade. All right, who would want to be my coach here? Lalu mereka membahas aneka hal seputar sekolah. So, in order to raise money for hairspray, I, Willie, Sukhoi, and I are making, and Russell, we're making rainbow cookies. If it's gonna be an all-school game, I feel like it should be, like, capture the flag, because you can't really get out in that. This is going to take more than just this meeting to improve. Mereka mendiskusikan proposal, lalu melakukan pemungutan suara. Ada juga yang memilih untuk menggambar atau membaca. Kebebasan melakukan atau tidak melakukan sesuatu merupakan salah satu prinsip dasar di free school. Di Brooklyn Free School, sejak TK hingga SMA, tidak ada mata pelajaran wajib, tes wajib, ataupun nilai. We certainly have classes or teachers have ideas. We have structures and rules in our school. But the democratic system here and the philosophy behind students having a lot of choice allows for a lot of flexibility. Usai meeting, banyak yang memilih bermain Lego, sementara yang lebih besar bermain video game. Ini merupakan akhir siklus kelas. Last cycle, I took Greek mythology, math, and this cycle I plan on taking like physics, chemistry, there's a lot more classes happening. Di ruang lain, seswa yang masih kecil bebas bermain, sementara yang berusia 5 hingga 7 tahun serius menekuni papan permainan. Ada juga yang memilih membaca. And even around Nigeria would be really hard to transport material. So think about what's available in the rainforest. Di sini, seswa boleh mengusulkan sebuah topik untuk dipelajari. Kelompok ini misalnya memilih belajar budaya Afrika Barat abad ke-19. They wouldn't necessarily have beds because, you know, they don't have saws or anything. So they can make beds, it just takes a while because they make their own tools. Oh my gosh, right? Sudah dua tahun, Amalia sekolah di sini. Mereka yang skeptis mempertanyakan seberapa banyak yang bisa dipelajari seswa jika tidak ada kurikulum pasti. Pendukungnya mengakui, free school memang bukan untuk semua anak, namun inilah metode pendidikan yang merangsang pemikiran independen serta partisipasi penuh yang dibutuhkan oleh sistem demokrasi. Dari Brooklyn, New York, MBOA. Kalau kuliah di sini itu apakah juga bebas atau kalau misalkan aturannya ketat, misalkan boleh nggak masuk, dihabiskan atau tidak? Di sini aturannya tetap ada aturan. Aturan ya. Cuman nggak seketat yang ada di Indonesia. Untuk kuliah lho? Iya, tetap kita ada aturannya, misalnya 10 persen ketidakhadiran, tidak hadiran, itu tetap dihitung. Diabsen nggak satu persatu kalau masuk kelas? Dosennya kadang nggak perlu mengabsen, karena dosen di sini, mereka berusaha mengingat nama. Oh, meskipun itu menurutnya 100-200, dicoba diingat? Di sini kita cuma punya kelas maksimal 20 orang. Oh, 20 ini gampang hal gitu ya. Iya, jadi dosen itu mengingat nama. Jadi dia tahu ini siapa, ini siapa. Dan di sini dosen tahu kebutuhan mahasiswa apa. Jadi lebih akrob ya. Jadi kita bisa email dosen untuk bilang, saya punya kelemahan di sini, sini, sini. Saya tantangannya belajar di bagian ini. Ya, dulur dalam rangka Hardik Nas di kampus Alexandria ini, Nova Alexandria. Kita lanjutkan dengan English in a Minute ya nanti aja ya. Yang terakhir ya. Yang terakhir. Jadi saya Putik dan Cak Supri akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Sampai jumpa di video selanjutnya.